Intro Sejumlah harga kebutuhan pokok mulai merangkak naik menjelang Natal dan Tahun Baru. Hal ini terlihat saat tim ekspos Kaltim berkunjung ke pasar tradisional Rawa Indah Senin 12 Desember kemarin. Kurang lebih dua pekan lagi perayaan Natal, harga ikan dan daging ayam pun juga mengalami kenaikan seperti yang diungkapkan salah seorang pedagang ikan di pasar ini. Alwi mengatakan semua jenis ikan mengalami kenaikan harga sebesar Rp5.000-Rp7.000 per kilo dari harga sebelumnya. Kenaikan ini karenakan pasokan ikan dari nelayan berkurang. Naik karena bosur ikan, harganya naik. Bosur kecang aja, kalau nanti banjir ya, burur lagi harganya. Senada dengan Alwi, Surya di pedagang ayam di pasar ini pun menambahkan bahwa untuk harga ayam sendiri telah mengalami kenaikan sejak dua minggu lalu. Berbeda dengan komoditi lainnya, yang saat ini merangkak naik harga daging sampai saat ini relatif normal, yaitu Rp130.000 per kilonya. Hal ini dikarenakan pasokan daging yang masih stabil. Yang biasa pada tahun ini masih banyak. Kalaupun ada kenaikan, tidak seberapa. Sekitar Rp5.000 paling banyak itu pun kalau ada kenaikan. Tidak tondisi keadaan sapi juga. Demikian, eksposkal tim melaporkan. Terima kasih.